Pria bernama Irfan ditangkap personel Polsek Ilir Timur II, Palembang tak jauh dari kediamannya di Gangjeruji, kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan. Ia ditangkap saat hendak menyalakan api untuk membakar Turkiyadi, orang tuanya yang berusia 76 tahun. Insiden ini bermula saat pelaku yang ingin mabuk lem meminta uang kepada ayahnya. Menyadari bahaya mabuk lem dan tidak memiliki uang, sang ayah menolak permintaan tersebut. Marah karena tidak diteruti, pelaku naik pitam dan mengancam akan membakar rumah peserta Turkiyadi. Mendengar ancaman pelaku, korban berteriak minta tolong sehingga warga berdatangan. Warga lalu menelpon polisi untuk mencegah aksi pelaku. Ada masalah apa ya Pak? Ya kurang tahu dia masalahnya jadi itu lah masalahnya. Mak bapaknya itu lah yang jadi sasaran. Ngapun dia tadi nak minta duit? Awalnya ya minta duit, tidak diudit gak minta. Tadi nak bakal rumah ya? Hah? Tadi nak bakal rumah? Ya, aku nih ya. Oh nak lini tadi ya? Iya. Nak dibakal tadi Pak ya? Iya. Anak kita yang berapa itu Pak? Hah? Anak kita nomor berapa itu? Nomor dua. Memang dua beranak? Iya Pak ya. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Air Timur II Palembang dan dijerat pasal tentang ancaman kekerasan dan pembunuhan KUHP dengan hukuman pidana di atas lima tahun penjara. Yudhiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.